Halo guys, kembali lagi bersama saya ya, malah kali ini saya akan memberitahu kode di modul Yamaha DDF ini, buat tuning antar pad ini ya, snare, play, block, kembali ya, karena model ini sangat canggih ya, ada kode khusus buat kita tuning, atau mau di high kan, atau di low kan, Oke langsung saja ya, jadi pertama-tama itu begini ya, jadi kita tekan tombol ini, tahan ya, sampai ini ketip-ketip, terus selanjutnya tekan tombol nomor 2, pop 2 ya, kalau disini ya, sekali, terus tekan tombol nomor 3 ya, yang ngerap 1 ya, 64 Jadi kita coba tuning tom ini ya, suara awalnya kayak gini ya, semulanya ya, sudah denger kan, jadi kita, kita high kan ya, atau kita low kan, kita tekan tombol timpo ini ya, min plus ini ya, coba kita tekan plus ya, perhatikan ya perubahannya, 70, 70, 73, semakin high ya, kalau kita tekan plus ya, kalau kita tekan min ya, kurangin ya, 60, 60, 60, 50, 9, 50, 50, 51, 50, 50, 57, 60, 60, 62, Jadi mulai guys, pakai piling aja ya, kalau kita tekan minus ini gak apa lagi, 60, 60, 60, 60, 60, menurut selera kalian ya, suara tomnya ya, 60, 60, 67, 60, 60, 63, 62, 62, 62, 62, 64, 62, 62, 62. Guys, kalau pilihan saya ya, kalau tuningnya ya, begitu juga dengan yang lain ya, begitu juga untuk timbal, right, 64, 64. Kalau mau gantinya, kita pukul aja dulu, pukul ini, modulnya udah fokus ke sini ya, ke timbal ini. Terus kita tekan tombol timbul plus atau minusnya ya, begitu aja, sama juga kayak yang lain, kita pukul dulu, modulnya udah fokus ke sini, kita tekan tombol timbul ini lagi ya, plus minus ya, mau di tuning kayak gimana bisa, baik high, baik low ya. Selama akhirnya kayak ke floor ini ya, 64, kita langsung, kalau modulnya udah fokus ke sini, ya, kita tekan aja volume timbul ini, ke satu minus ya, begitu aja. Terus, kalau sudah semua tuning menurut kalian pas ya, buat menurut temen-temen pas, kalau tuning sudah pas, baik net, 64, 62. Tom-tom-tom-nya apa, baik net, 64. Kalau menurut kalian sudah pas, menurut telinga kalian ya, selera, terus karena suara-selakan ini tergantung selera masing-masing ya, nggak jadi patahkan untuk menurut-nurut orang lain ya. Jadi kita untuk nge-step-nya ya, tinggal tekan tombol ini lagi ya, tekan sekali aja, udah, udah ke-step otomatis sama modul ini ya, jadi aman. Oke guys, mungkin itu saja ya, tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat. Yo. selamat menikmati